Emang gak boleh mbak kalau saya lagi? Ayu Tingting dan Boy William kembali menjadi sorotan usai memperlihatkan kemesraan mereka ke publik. Hal itu lantaran Ayu keceplosan memanggil Boy dengan sebutan sayang. Dalam video yang beredar di sosial media, Boy terlihat membangunkan Ayu yang tertidur pulas di sofa dalam ruangan di lokasi kerjanya. Ayu disebut Boy kelelahan setelah dua hari berturut-turut menonton konser BLACKPINK. Ayu pun terbangun dan kaget melihat Boy di sana. Dan ketika Boy memberikan ucapan semangat kerja buat Ayu, pelantun lagu alamat palsu itu membalasnya dengan panggilan sayang. Sebutan sayang itu pun sontak menui kehebohan di kalangan netizen. Banyak yang ikut senang dan mendukung hubungan kedua artis tersebut. Sayangnya, hingga kini Ayu dan Boy belum secara gamblang mengakui hubungan asmara mereka. Tak hanya Ayu yang memanggil Boy dengan sebutan sayang. Boy pun kerap kedapatan memanggil pedangdut berusia 30 tahun itu dengan panggilan sayang. Sejak berbaikan usai musuhan selama 4 tahun, Ayu dan Boy justru semakin lengket dan sering membuat konten bersama. Hingga banyak netizen yang menjodoh-jodohkan mereka. Namun, lampu hijau bukan hanya dari publik saja, melainkan dari ayah Ayu Tingting yaitu Abdul Rojak. Bahkan ayah Rojak sudah memanggil mantu kepada Boy William. Lantas, benarkah hal itu sebagai tanda bahwa Ayu akan segera naik ke pelaminan bersama Boy? Tampaknya, Boy William tak menemukan kesulitan mendekati keluarga Ayu Tingting. Selain ayah Rojak, putri sematawayang Ayu yang bernama Bilkis Humayroh Razak ternyata sudah dekat dengan Boy sejak lama. Bahkan Bilkis memanggil Boy dengan sebutan daddy. Lalu, mungkinkah Ayu dan Boy segera go public soal hubungan mereka? Sayang dari dulu kan kita meranjak bareng-bareng dari nol gitu, dan satu manajemen juga sampai sekarang. Sempet berantem sekarang, mba Ikan. Jadi senang ajalah, udah mulai kumpul lagi, udah mulai reoni lagi. Terima kasih telah menonton